Kemarau panjang yang terjadi di beberapa wilayah di Kalimantan Selatan terakhir ini selain berdampak pada penyakit infeksi saluran penapasan lantaran kabut asap karhutlah juga membuat angka penderita diare meningkat seperti pantauan di rumah sakit umum daerah Ratu Zaleha Martapura dalam 3 bulan terakhir kasus diare yang didominasi balita mengalami peningkatan sangat signifikan data di rumah sakit ini menyebutkan penderita diare pada Juni lalu yang hanya 17 kasus mengalami peningkatan lebih dari 100% di bulan selanjutnya dan terus mengalami kenaikan hingga September ini Dirut RS UD Ratu Zaleha Taufik Norman Hidayat mengatakan buruknya kualitas udara dan air menjadi salah satu faktor penyebab mewabahnya diare Mungkin di musim kemarau ini masyarakat sudah mulai kesulitan mencari reaksi yang terutama masyarakat yang belum terdistribusi dengan air kodam tadi jadi mungkin sumurnya menjadi karing dan sebagainya sehingga ini yang menyebabkan penyakit diare meningkat itu di satu faktor, di faktor berikutnya karena ini musim kemarau, jalannya berdebu dan ini mungkin juga dari kebiasaan masyarakat yang di warung-warung yang belum menutup dagangannya ini dengan ditutup sehingga debu-debu ini bisa berkontaminasi terhadap Dari total pasien anak yang dirawat di RS UD Ratu Zaleha lebih setengahnya menghidap penyakit diare yakni 18 dari 29 anak Dari Kabupaten Banjar, Jenny Hamidi, Banuatipi.com melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!